Halo semuanya, baiklah kali ini kita akan membahas soal mengenai limit tak hingga bentuk akar Maka disini kita langsung saja ke soalnya Soalnya disini adalah limit X menuju tak hingga dari akar Disini akar X pangkat 4 tambah 2 X pangkat 3 tambah 4 X kuadrat Dikurangi dengan akar X pangkat 4 tambah 2 X pangkat 3 kurang X kuadrat Baiklah, untuk menyelesaikan soal seperti ini Maka yang pertama kita lakukan adalah kita akan mengalihkan akar sekawan dari si soal ini Kenapa begitu? Dikarenakan ketika kita substitusikan Maka dia akan membentuk bentuk tak tentu yaitu tak hingga kurang tak hingga Sehingga disini limit X menuju tak hingga dari akar X pangkat 4 tambah 2 X pangkat 3 tambah 4 X kuadrat kurang akar X pangkat 4 tambah 2 X pangkat 3 kurang X kuadrat Kita kalikan akar sekawannya Akar sekawannya disini adalah jika kita lihat tandanya disini negatif Maka akar sekawannya bertanda positif Maka dikali akar X pangkat 4 tambah 2 X pangkat 3 tambah 4 X kuadrat Tambah akar X pangkat 4 tambah 2 X pangkat 3 kurang X kuadrat Per akar X pangkat 4 tambah 2 X pangkat 3 tambah 4 X kuadrat Ditambah akar X pangkat 4 tambah 2 X pangkat 3 kurang X kuadrat Baiklah selanjutnya disini kita lihat limit X menuju tahingga kita ingat konsep aljabar Dimana ketika A kuadrat kurang B kuadrat itu akan sama dengan A tambah B kali A kurang B Kita misalkan ini A ini adalah B sehingga dia akan menghasilkan A kuadrat kurang B kuadrat Maka kita akan peroleh hasilnya adalah X pangkat 4 tambah 2 X pangkat 3 tambah 4 X kuadrat dikurang X pangkat 4 tambah 2 X pangkat 3 kurang X kuadrat Per disini adalah akar dari X pangkat 4 tambah 2 X pangkat 3 tambah 4 X kuadrat Ditambah akar X pangkat 4 tambah 2 X pangkat 3 kurang X kuadrat Kita lihat disini akan kita peroleh hasilnya adalah limit X menuju tahingga dari X pangkat 4 dikurang X pangkat 4 habis Disini 2 X pangkat 3 kurang 2 X pangkat 3 juga habis Sisanya adalah 5 X kuadrat per akar dari X pangkat 4 tambah 2 X pangkat 3 tambah 4 X kuadrat Ditambah akar X pangkat 4 tambah 2 X pangkat 3 kurang X kuadrat Baiklah selanjutnya disini karena kita mengerjakan soal limit tahingga Maka metode yang bisa kita gunakan adalah membagikan dengan pangkat tertinggi variabelnya Jika kita lihat pangkat tertinggi variabelnya itu kan X kuadrat Ketika dia dimasukkan ke dalam akar menjadi X pangkat 4 Maka limit X menuju tahingga dari 5 X kuadrat per X kuadrat Per kita masukkan ke dalam akar menjadi X pangkat 4 Maka menjadi akar X pangkat 4 per X pangkat 4 tambah 2 X pangkat 3 per X pangkat 4 tambah 4 X kuadrat per X pangkat 4 Kemudian ditambah disini kita bagikan lagi dengan pangkat variabel tertinggi Maka disini akar dari X pangkat 4 per X pangkat 4 ditambah dengan 2 X pangkat 3 per X pangkat 4 Dikurang dengan X kuadrat per X pangkat 4 Baiklah selanjutnya disini kita akan menggunakan salah satu sifat dari limit Yaitu limit X menuju tahingga dari 1 per X pangkat N itu akan sama dengan 0 Untuk N nya itu lebih besar sama dengan 1 Baiklah disini kita lihat untuk 5 X kuadrat per X kuadrat itu kan hasilnya adalah 5 Maka limit X menuju tahingga dari 5 itu adalah 5 Per disini X pangkat 4 bagi X pangkat 4 itu adalah 1 Lalu 2 X pangkat 3 per X pangkat 4 sisanya adalah 2 per X 2 per X berarti itu adalah 0 Ditambah 0 ditambah dengan ini hasilnya adalah 1 Ditambah dengan 0 ditambah dengan 0 juga Maka kita peroleh hasilnya adalah 5 per akar 1 tambah akar 1 Yaitu sama dengan 5 per disini akar 1 itu kan 1 Berarti 5 per 2 Inilah dia hasil dari limit berikut ini Baiklah terima kasih telah menonton video ini Sampai bertemu di pembahasan soal-soal berikutnya Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini